Halo, saya Dr. Marcella Megalestari, spesialis bedah mulut. Profesi saya adalah tentu saja sebagai ahli bedah mulut. Jangan maklum dengan pikun. Dikatakan bahwa kalau adanya bakteri terutama ada namanya satu bakteri porphyromonas yang paling utama dalam penyebab penyakit periodontal. Nah, itu sangat kita anjurkan untuk mencegah adanya penyakit ini dengan cara yang tadi seperti saya katakan. Pembersihan cleaning gigi, karena bakteri itu senang sekali berada dalam suatu poket gigi yang dalam. Poket gigi dalam, kenapa poket bisa dalam? Karena adanya kotoran yang tidak dibersihkan, lama-lama terbentuk poket. Poket menjadi mudah untuk disusupi oleh bakteri, sehingga terbentuk ada bakteri, ada substansinya, kemudian terbentuklah karang gigi. Dengan bentuknya karang gigi itu akan menuju ke arah akar terus, sehingga lama-lama menjadi buruk. Dan tentu saja dengan adanya karang gigi, bau mulut pun timbul. Ya, karena apa yang kita makan retain ya di dalam mulut, berada di dalam mulut sesudah setengah jam tentu saja menjadi bau yang tidak enak lagi. Tentunya dengan regular check up, kita semua harus regular check up. Tidak ada satu orang pun yang tidak regular check up bisa membersihkan, misalkan ada karang gigi, membersihkan saya agak susah. Jadi saya anjurkan mungkin untuk demensia, biasanya kalau orang normal biasa 6 bulan sekali untuk penderita demensia, saya anjurkan lebih sering, 2 bulan sekali hanya untuk cleaning. Dengan cleaning, membersihkan karang gigi, membersihkan karang gigi, karena tidak ada karang gigi, sekitar gigi, dan bakteri yang ganas, yang bisa menyebabkan segala macamnya itu, bisa tentu saja sangat berkurang. Dan ini sangat-sangat membantu untuk perkembangan demensia kelak di kemudian harinya lebih baik. Memang kalau sudah sulit, kadang-kadang ada misalkan ODD yang minum atau mau kumur saja langsung di dalam mulut, dan lama saya bisa 15 menit di dalam mulut. Kita khawatir untuk ditelan atau tidak, apalagi pakai mouth rinse, obat kumur yang mengandung fluoride terutama, misalkan kalau kita takut tertelan, dan fluoride itu kan tidak terlalu bagus kalau tertelan dalam jumlah banyak. Saya anjurkan sih bisa saja dengan cara pakai air garam hangat, garamnya sedikit, dalam 200 ml air, misalkan 1 gelas air, kemudian dikumurkan dengan cara lebih, itu juga adalah sebagai astringent, sebagai pembersih juga, bisa sekali. Terima kasih telah menonton!